Intro Kehadiran orang nomor 1 di jajaran Pemkap Moro Jambi ini disambut hangat oleh warga setempat. Terlebih bagi keluarga Taufik selaku penerima bantuan bedah rumah dana Basnas ini. Turut hadir dalam kesempatan ini asisten 1 Setna Moro Jambi, Najamuddin, Ketua Basnas Moro Jambi, Kasmadi, Camat Gumpeh Ulu, Asrizal, serta Kepala Desa Sipin, Teluk Duren. Bupati Masnah dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas terlaksananya program bedah rumah Basnas ini. Menurutnya program ini positif dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak seperti ini. Diharapkan terus meningkat di masa mendatang. Puncak kegiatan ditandai dengan penyerahan duplikat kunci rumah oleh Bupati kepada Taufik selaku Kepala Keluarga Penerima Bantuan. Belum maksimalnya hasil zakat yang terkumpul seperti diakui Ketua Basnas Kabupaten Moro Jambi sebelumnya. Akibat rendahnya kesadaran para ASN dalam menunaikan zakat profesinya, Bupati Masnah lalu mewarning keras kepada ASN terkait kewajibannya membayar zakat profesi pada Basnas. Bupati bahkan mengaku jika masih ada ASN yang tidak mengindahkan himbawan yang telah dikeluarkan, gaji para ASN akan dipotong langsung untuk kepentingan pembayaran zakat ke Basnas Kabupaten. Bupati menilai kewajiban zakat ini selain bermanfaat bagi kehidupan duniawi, juga diharapkan mampu menjadi ladang amalan dan pahala bagi yang bersangkutan di akhirat kelak. Dari Jambi, Ciki Santoso Tribrata TV, Salam Tribrata. Jambi, Cik Santoso Tribrata. Jambi, Cik Santoso Tribrata. Jambi, Cik Santoso Tribrata. Terima kasih.